Terima kasih 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 Apa modal Apa modal paling besar Untuk bisa sukses sebagai profesional Jadi kalau sebagai profesional itu Mesti gimana sih biar di kantor Makin dipercaya sama bos Makin Akhirnya dipromosikan jabatan Performanya bagus itu mesti gimana? Yang bisa berbicara terima kasih Yang bisa berbicara dan berbicara dan berbicara dengan orang lain Dimana jadi Australia Yang bisa berbicara soal guys B раза dadu bisa berbicara dan berbicara dan berbicara pale dan berbicara dengan orang lainnya Bibi dia acknowledge Tapi sopan Masih tetap ada bisnis etiknya Itu ya interpersonal skill, itu harus di asa Oke, nah gimana caranya Kan kita tahu ya, di semua perusahaan Mau perusahaan kecil, mau perusahaan besar Pasti ada yang namanya office politics Ada orang-orang yang iri-irian Ada orang-orang yang mungkin Etitudenya juga nggak bagus Di semua company pasti ada tuh Oknum-oknum seperti itu Nah gimana caranya Banyak malah Bagaimana supaya kita bisa tetap Menjadi seorang profesional yang Udah jangan sampai kita keseret-seret Ngomongin gosip-gosip yang ngejelekin orang lain Dan seterusnya, tapi kita malah tetap Bisa fokus prioritas kita Untuk memberikan kerja sebanyak-banyaknya Berkarya Untuk memberikan solusi Gimana caranya kita nggak kesedot sama Orang-orang yang negatif seperti itu Kita keep calm aja Kita calm aja Tapi susah loh Nggak ada orang yang misalnya Eh itu badannya itu kan orangnya begitu-begitu-begitu Itu kan dia ngebelnya Nggak ada tuh Nah gosip yang kayak gitu Nah terus kita denger gitu di belakang Gimana caranya kita bisa calm gitu Kenapa nggak kita Eh maksud lu apa ya Gitu kan Pengennya gitu kan Gimana cara Itu sebenarnya gue banget gitu ya Gitu Itu sebenarnya saya banget ya Tapi kan tidak dilakukan Nah gimana caranya untuk bisa ngontrol diri gitu Apakah dengan punya pemikiran Ah nggak worth it lah Orang-orang kayak gitu Kita ladenin Kan ada peribahasa Biarkan anjing menggonggong Kafilah tetap berlalu gitu Anjingnya ditekanin ya Iya anjingnya ditekanin ya Ada yang gonggong anjing Ini bener Ini saya nggak nganjing-nganjing orang loh Ini peribahasanya Biarkan anjing menggonggong Kafilah tetap berlalu Saya udah ngomongin bener-bener Memang bawa Allah dibahas lagi Oke gimana-gimana Jadi memang Kalau saya sering ya Bukan sering Itu kayaknya tiap hari makanan saya Oke Jadi ya Kalem aja Gimana cara kalem ya ibu Kontrol diri Terus dijelak-jelakin terus itu cuak aja gitu Senyum aja Senyum aja oke Dan kita memang Buktikannya dengan performa kerja gitu Dengan performa kerja Dengan kita melakukan apa yang bisa kita lakukan Oke Pada akhirnya bos-bos kita tahu kok Malek sendiri ya Pembedaan kita dengan yang lain Oke Tapi memang itu butuh waktu Oke Ada orang yang Ya akhirnya Ya memang butuh waktu Akhirnya si atas-atasan juga bisa ngeliat Mana yang orang cuma bisa Ngomongin orang doang Bisa jelekin orang doang Mana yang beneran kerja gitu ya Beneran kerja Tapi itu butuh waktu ya teman-teman ya Oke Jadi memang butuh kesabaran Iya Butuh sesuatu yang Nggak cuma sehari, dua hari, sebulan enggak Karena Setahun pun bisa Lebih dari setahun pun bisa Gitu ya Jadi ya tetap bertahan dengan semuanya Tetap aja Oke intinya sabar Kita percaya bahwa Sabar Waktunya Tuhan itu adalah yang terbaik Tidak akan berbohong Tidak akan berbohong gitu ya Terus kemudian yaudah Kita serahkan itu sama yang di atas gitu ya Untuk apa Nanggulangin Yang jelek-jelekan ini Kita biarkan kita fokus ke kerjaan kita Lakukan aja yang kita yang terbaik Gitu ya Kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan Sisanya terserah Tuhan Nah I like that I like that Oke Ada Nuri di Surabaya Mbak tolong bagi tipsnya dong Bagaimana bisa disukain banyak orang Nah Ini mirip nih Senyum aja Senyum aja ya Senyum aja Walaupun kita nggak suka banget semua orang itu No Nah ini 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 pertanyaannya harus saya lanjutin Berarti ini Jadi selama ini Mbak Danim kalau ketemu saya senyum tuh Sebenarnya kita Sebenarnya ada kemistri Di antara kita cocok Kita suka Atau ini Nggak suka pun Ini ngomongan Ini ngomongan ya Soalnya Mbak Danim Soalnya Kepalakan pertanyaannya Soalnya setiap kali kita ketemu Pasti kan Mbak Danim Alah Mas Billy Oh my God Tunggu Ini beneran apa Agar susah ya Agar susah dibedain ya 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 ini akhirannya kebongkar Tapi pada akhirnya Sesuatu yang tidak baik kan Yang bauunya tidak enak pasti tercium Oke So far kita temenan udah lama Kayaknya kita si asik-asik aja Iya Oke 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 Selain senyum Selain senyum Selain senyum Apakah misalnya Let's say di dunia kerja Supaya disukai banyak orang Apakah kita Kita membantu Nah baru ngomong Ngebantu ini kan berarti kan Kadang-kadang mungkin Melebihi dari job description kita gitu It's okay Ya Tommy nggak apa-apa Selama saya bisa Oke Banyak orang yang bilang Ih sorry ya Gue kan di barang perusahaan Cuma ngelakuin Satu sampai lima Ngapain gue bantu-bantuin temen gue Temen kerja gue gitu Kalau badannya nggak gitu mikirnya Nggak Karena pada akhirnya Saya ujungnya berpikir Saya bekerja Nggak cuma buat perusahaan Itu buat diri saya juga Oke Dan bagi saya Sembari belajar soalnya Sembari belajar kan kita Betul Dan lillahi ta'ala aja Jadi ya Saya lakukan yang Kita lakukan yang terbaik Selanjutnya Terserah Tuhan mau gimana Oke Dan itu kepuasan buat diri kita kok Bisa bantuin orang lain Bisa bantuin orang lain Dan 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 Ketika kita bantuin orang lain Suatu hari Ya gini loh Kita harus sadar bahwa Ya kan Kita harus sadar bahwa Kita manusia nggak sempurna gitu Suatu hari kita juga pasti akan Perlu bantuin orang lain Jadi kuncinya Kalau kita udah nebar benih Bantuin orang lain Kemudian besar orang-orang itu juga Kalau kita lagi susah Seharusnya akan bantuin kita balik Nggak harus orang-orang yang sama sih Betul Tapi memang kunci keberhasilan Salah-salah besarnya Salah besarnya ya Ini main reasonnya Oke Adalah kita bisa membantu banyak orang Terserah orang-orang itu mau bantu kita Balik kata Tapi saya percaya bahwa Tuhan Tidak tidur Oke Artinya ketika kita membutuhkan Bantuan dari yang lain Ada aja Alhamdulillah bantuannya Ini kalau dari agama Buddha Kalau agama Buddha bilangnya karma ya Kita karma baik ya Yes Karma baik Oke Sekarang yang mau nanya-nanya Masih ada satu segmen lagi Yang mau nanyakan Mbak Danindia Ini adalah product manager dari Aksis Silahkan ke Whatsapp atau SMS ya Ke nomor Aksis 0838 77 300 376 Sekali lagi ke nomor Aksis 0838 77 300 376 Jangan lupa apa-apa Sampai jumpa 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 Terima kasih.